Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim teman-teman disini saya akan ulas ya kenapa sih teman-teman itu perlu ikut projek e-template ID kenapa itu sangat perlu nah disaat sekarang ini kan sedang pandemi banyak orang yang di PHK karena pandemi atau juga ada beberapa yang gajinya kena potongan karena pandemi nah pada saat sekarang ini ada peluang lewat depan mata kita masa iya sih gak kita gunakan peluang itu sebaik mungkin kalau pun gagal atau sukses kita gak akan rugi apa-apa karena semuanya tanpa modal free dimana afiliasi e-template ID ini teman-teman dapatkan karena teman-teman sudah menjadi member e-template ID pilihan ada di teman-teman ambil atau tidak tetapi kalau tidak diambil itu sangat disayangkan kenapa? karena jika teman-teman ambil teman-teman akan punya kesempatan untuk sukses seperti cerita teman-teman yang di atas ya ada yang bisa beli HP beli motor bisa bayar buku sekolah anak-anaknya bisa buat nabung kuliah untuk putra-putrinya bisa buat beli motor bisa beliin HP orang tua mertua, sodara, putra-putrinya karena sekarang jamannya daring ya semuanya serba online juga bisa buat beli laptop untuk daring putra-putrinya juga ada yang bisa buat beli tanah ada yang bisa buat ngontrak rumah ada yang bisa buat beli motor dan lain sebagainya itu merupakan sesuatu yang amazing ya bayangkan tanpa modal sedangkan kita kalau mau jualan baju jualan tas, jualan sepatu itu kita diperlukan modal oke mungkin sebagian bilang ah tanpa modal juga bisa bu kan sekarang ada sistem dropship oke sekarang kita bahas masalah dropship pernah enggak teman-teman menemukan supplier nakal dimana yang suka potong kompas yang akhirnya pelanggannya diambil sendiri oleh mereka dihubungin sendiri oleh mereka sehingga pesannya bukan lewat teman-teman lagi tapi pesannya tapi pesannya langsung ke mereka karena supplier tadi mengetahui kontak customernya nah kalau kita jadi afiliasi e-template ID ya kalau bahasa di fashion kita bahasanya reseller kalau disini kita bahasanya afiliasi dari pusat insya Allah tidak ada yang namanya potong kompas semua pembelian melalui teman-teman tidak ada yang namanya potong kompas seperti kejadian waktu jualan baju, tas, atau sepatu tadi oke sampai disini itu salah satu kelebihan sistem afiliasi kemudian teman-teman ini saya ada suatu gambaran ya coba teman-teman punya beberapa telur dalam satu keranjang jika pada saat di perjalanan teman-teman bawa telur tadi sambil jalan kemudian ada yang pecah satu atau pecah dua teman-teman masih ada beberapa telur di dalam keranjang itu benar bukan? nah sekarang bayangkan jika yang di keranjang itu cuma ada satu telur ketika dalam perjalanan ya menuju pulang atau kemana ya pokoknya dalam keranjang itu meluncurlah telur tadi pecah nah tidak ada lagi telur yang mau dimakan artinya apa disini tidak ada lagi kesempatan buat teman-teman mendapatkan peluang karena satu peluang bisnis teman-teman sudah tertutup jadi disini jika teman-teman bilang saya sudah punya bisnis Bu Erni saya tidak perlu ikut ITM.ID saya cukup butuh ilmunya aja nah kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat disayangkan ya kalau berbicara bisnis saya juga alhamdulillah bersyukurillah bisnis saya juga banyak tetapi saya tahu ITM.ID memberikan peluang emas yang dimana semua ini tanpa modal apalagi di saat pandemi ini work from home baik orang sekolah orang bekerja semuanya dipindahkan di rumah hampir kebanyakan mayoritas mereka lakukan di rumah mereka membutuhkan skill untuk desain membutuhkan skill untuk online-nya walaupun itu cuma guru walaupun itu cuma karyawan-karyawati dengan skill desain mereka akan naik omsetnya bener bukan nah untuk itulah kan salah satu alasan teman-teman untuk join untuk menambah skill desain jadi ini adalah peluang emas untuk sebagian orang yang bekerja secara offline pekerjaan bisnis desain ini merupakan suatu pekerjaan apa mungkin sih bisa gitu tetapi kalau kita berbicara berbicara mengenai kebutuhan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat luas saat ini maka akan kita sadarin bahwa bisnis desain ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan untuk mereka jadi kemungkinan closingnya itu sangat tinggi gitu loh karena yang kita jual yang kita jual memang bener-bener yang baru mereka butuhkan oke sampai sini paham ya kalau teman-teman mencoba teman-teman ada kemungkinan sukses sekali lagi kalau teman-teman mencoba kemungkinan sukses tetapi kalau teman-teman tidak mau mencoba kemungkinan sukses hanyalah suatu impian teman-teman inginkan bisa umroh bisa ngirimin uang orang tua bisa menolong saudara ketika saudara membutuhkan atau bisa memberikan putra-putrinya kesayangan mereka atau sesuatu yang mereka suka semua itu butuh uang teman-teman memang uang bukan segalanya tetapi tidak munafik segalanya butuh uang jadi jika ada kesempatan di depan mata kenapa kita tidak mencobanya mari bersama-sama kita mencoba teman-teman karena disini pekerjaannya sangat mudah semua materi sudah disiapkan oleh pusat jenderal maupun kapten dan teman-teman selama proyek juga akan ditemani kapten juga saya perbolehkan untuk menghubungi saya untuk tanya-tanya juga saya diperbolehkan jadi sangat sangat welcome sekali pekerjaan kita itu sangat mudah bahkan saya punya itu tim itu SMP ya SMP saja bisa jualan tetapi karena masih sekolah jadi dilarang oleh orang tuanya jika anak SMP aja bisa insyaallah teman-teman pun bisa dan tadi beberapa ada pertanyaannya saya bingung Bu Ernie antara single factor maupun tim apa yang sebaiknya saya lakukan nah kalau single factor teman-teman itu main sendiri jadi cari peserta sendiri ngurus grup sendiri pada saat promo jualan juga sendiri tapi kalau teman-teman punya tim teman-teman akan dibantu untuk cari peserta dibantu untuk jaga grup jadi share materi bisa gantian pada saat promo juga teman-teman akan ada yang bantuin untuk jualan kalau teman-teman melakukan semuanya sendiri komisinya utuh buat sendiri tetapi kalau teman-teman melakukannya bersama dengan timnya teman-teman dapat komisi dibagi dengan timnya dengan catatan timnya aktif jika timnya tidak aktif baginya tidak sama rata ada bagian tersendiri bisa dibecarakan dengan kaptennya nah kemudian lagi jika teman-teman bingung mbak produk yang dijual apa ya harganya berapa ya gampang itu nanti akan diterangkan oleh bos kita mbak Gisti Amalina yang jelas produknya produk baru yang nahit yang baru booming yang baru dibutuhkan para online shopper ya tetapi untuk pembisnis para guru dosen juga bisa menggunakannya jadi ini untuk semua untuk semua kalangan semua kalangan bisa cowok cewek bisa tua muda bisa apapun jenis pekerjaannya juga bisa jadi peluang closingnya itu sungguh teramat sangat tinggi teman-teman aduh sangat gampang sekali dan disini mbak Gisti itu pintarnya dia menggunakan dua metode satu kelas gratis preview jadi kita disini kita mengejar akhiratnya banyak orang yang merasa terbantu dan omsetnya naik dengan free kelas kita jadi disini kita mencari amal jariahnya jika kemudian kita pada ujung-ujungnya jualan yang gak masalah yang kita janjikan kan hanya kelas gratis preview-nya bukan kelas lanjutannya nah untuk kelas lanjutannya ini mereka boleh ambil boleh enggak baru kelas lanjutannya ini mereka berbayar nah sampai disini paham ya teman-teman ya jadi sangat disayangkan jika peluang project ini teman-teman tutup mata atau teman-teman ngerasa ah mbak saya belajar aja dulu deh fokus belajar menurut saya sangat disayangkan ya karena teman-teman menjadi admin group itu teman-teman juga sekaligus bisa belajar karena disini nanti preview kelasnya kita bisa belajar bersama-sama belajar bareng-bareng lagi gitu jadi sangat sangat membantu ya bisnis ini kita bukan hanya ngejar dunia tapi insyaallah akhirat pun kita kejar karena apa sudah banyak terbukti yang mengikuti preview kelas kita omsetnya naik itu merupakan salah satu bukti bahwa bukan hanya dunia yang kita kejar tapi akhirat tadi juga ada pertanyaan mbak bagaimana jika gak closing tenang kalau pun tidak ada closingan tidak akan dimarahin kapten tidak akan dimarahin jenderal komisi yang teman-teman dapatkan itu pure untuk teman-teman tidak dibagi dengan kapten tidak dibagi dengan jenderal jadi jika teman-teman disini itu sama saja kayak jual lepas maksudnya jual lepas itu gini teman-teman walaupun dibantu oleh kapten dan jenderal dan juga dibantu oleh pusat untuk materi materinya tetapi teman-teman kalau pun tidak closing tidak ada denda tidak ada denda hukuman kalau teman-teman tidak closing tetapi saya mohon mindsetnya juga dirubah jangan belum-belum sudah keder duluan jangan belum-belum sudah brogi duluan jangan belum-belum sudah baper duluan bagaimana kalau tidak closing kalau dari awal saja teman-teman sudah merasa ketakutan bagaimana kalau tidak closing tanpa sadar alam bawah teman-teman itu menyadarin bahwa ada kemungkinan tidak closing jadi menurut saya kerjakan apa dulu yang memang teman-teman bisa kerjakan masalah closing dan tidak itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu adalah sesuatu kekuasaan dari Allah tetapi tugas kita sebagai manusia kita diberikan akal pikiran ya kita diberikan akal pikiran itu kita kalau bisa pikstir semaksimal yang kita bisa itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol jadi kita ikhtiar itu adalah kontrol kita tetapi hasil itu bukan kontrol kita bukan wilayah kita itu adalah wilayah Allah jadi teman-teman tetap semangat ya ambil peluang ini ambil peluang di depan mata ini kesempatan ada karena teman-teman berani ngambil kesempatan sebenarnya selalu datang di depan teman-teman tetapi teman-teman mungkin terlalu banyak berpikir orang sukses itu tidak perlu banyak berpikir orang sukses itu yang diperlukan adalah bertindak sekarang atau tidak sama sekali salam sukses salam berkah kaya raya terima kasih selamat menikmati